8 potret nasib mantan suami Manohara pasca KDRT jadi buron hingga diusir kerajaan Kelantan Masih ingat dengan mantan suami Manohara Odelia Pinot, Tengku Muhammad Fahri Sosoknya menjadi sorotan karena melakukan tindakan kekerasan KDRT pada Manohara saat menjadi istrinya Sejak kasus tersebut, hidup pria bernama lengkap Tengku Muhammad Fahri itu memang tak lagi banyak disorot Sosoknya seolah menghilang setelah Manohara berhasil bercerai darinya Namun berbeda dengan di tanah air Ternyata Tengku Fahri justru membuat kehebohan di negara asalnya Usai perceraiannya dengan Manohara, Tengku Fahri bak menuai karmanya Pangeran Kelantan itu menghadapi beberapa kasus hukum yang menjeratnya Berikut adalah potret nasib mantan suami Manohara pasca KDRT Usai perceraiannya dengan Manohara, Tengku Fahri bak menuai karmanya Pangeran Kelantan itu menghadapi beberapa kasus hukum yang menjeratnya Tengku Fahri sempat berseteru dengan dua pejabat istana Dirinya berseteru karena dirilisnya pernyataan pers mengenai kisru rumah tangganya yang disiarkan pada 15 Juni 2009 lalu Tengku Fahri menuduh dua pejabat istana sengaja menyebarkan fitnah tentang rumah tangganya Karena bersekutu dengan kakaknya Dirinya memasukkan gugatannya pada 10 Agustus 2009 silam Namun kedua pejabat istana tersebut menilai gugatan Fahri telah gagal menjelaskan manakah kandungan artikel keterangan pers istana yang dinilai fitnah Tak sampai disitu Tengku Fahri juga berseteru dengan kakaknya hingga bak diusir dari Kerajaan Kelantan Bahkan kakak Tengku Fahri membatalkan pelantikan sang adik sebagai anggota Majelis Kerajaan Negeri Kelantan pada 16 September 2009 silam Hal ini menjadi penanda secara resmi diusirnya Tengku Fahri dari Kerajaan Kelantan Tengku Fahri diketahui memiliki catatan buruk terhadap kepolisian Dirinya pernah menjadi buron dan akhirnya ditangkap karena diduga ada kaitannya dengan peristiwa penembakan pengawal kakaknya Pangeran Muhammad Faris Petra Demikian potret nasib mantan suami Manohara pasca KDRT jadi buron hingga diusir Kerajaan Kelantan Terima kasih telah menonton!